Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah sahabat nabi, Ghassan bin Malik al-Amiri radiyallahu anhu Ghassan bin Malik al-Amiri tinggal cukup jauh dari kota Mekah Kabilahnya memiliki kebiasaan memberikan persembahan atau kurban di depan berhalanya pada bulan Rajab Pada suatu bulan Rajab ketika nabi s.a.w. telah mulai mendakwakan Islam Seorang lelaki bernama Islam datang ke berhala tersebut dan bersiap menyembeli kurban persembahannya Ketika tangannya mengangkat pedang untuk menyembeli, tiba-tiba muncul suara dari lubang berhala Wahai Islam, telah datang Islam, berhala tak lagi berguna, darah akan terlindungi dan kekerabatan akan tersambung Kebenaran akan segera tampak Memang, sebelumnya telah santer tersiar kabar, khususnya dari para pendeta Yahudi dan Nasrani Bahwa akan segera muncul seorang nabi dan rasul akhir zaman Berita yang sebenarnya menjadi harapan dan kebanggaan bagi ahli kitab tersebut Juga menimbulkan harapan bagi penduduk Jazira Arabia yang sebenarnya kaum pagan penyembah berhala Kaum ahli kitab ini merasa derajatnya lebih tinggi dari penduduk Arab Karena mereka merasa memiliki keterkaitan dengan wahyu Dengan kitab suci yang mereka jadikan pegangan bagi agama mereka Sejenak isham tertegun Kemudian ia membatalkan persembahannya sambil berteriak gembira kepada kaumnya Bahwa rasul yang dinanti-nantikan tersebut telah datang Gasan yang sebenarnya, pemilik dan pengelola berhala tersebut Ikut gembira dengan kabar tersebut Tetapi itu belum menguatkannya karena ia tidak melihat sendiri peristiwa yang dialami isham Beberapa hari kemudian, masih di bulan Rajab yang sama Seseorang bernama Tarik datang untuk melakukan persembahan Sama seperti isham Ketika tangannya siap menyembeli kurban di depan berhala tersebut Muncul suatu suara dari lobang berhala itu Wahai Tarik, telah diutus nabi yang jujur Ia datang membawa wahyu dari Allah yang maha perkasa Sama seperti isham Tarik membatalkan kurbannya dan berlari keluar dari tempat berhala tersebut Sambil berteriak gembira Mengabarkan kehadiran nabi dan rasul akhir zaman Peristiwa Tarik tersebut makin menguatkan kabar yang disampaikan oleh isham sebelumnya Dan nabi s.a.w. makin jadi pembicaraan di daerah yang jauh dari meka ini Hanya saja kalau di meka beliau banyak menerima penolakan Di sini beliau menjadi idola, harapan dan penerimaan Tiga hari setelah peristiwa Tarik Gazzan bin Malik yang merupakan salah satu pemuka kabilahnya Berniat melakukan kurban di depan berhalanya Peristiwa isham dan Tarik berulang Bahkan suara tersebut lebih tegas dan lantang keluar dari lobang berhala Wahai Gazzan bin Malik, telah datang kebenaran dari seorang nabi dari Bani Hashim di Tihamah Keselamatan bagi yang mendukungnya Penyesalan bagi yang mencelanya Dia memberi petunjuk dan mengajak kepada kebaikan hingga hari kiamat Setelah itu, berhala tersebut terangkat dan robo tengkurap di depan Gazzan Tidak ada alasan lagi bagi Gazzan untuk tidak percaya akan hadirnya seorang rasul Apalagi kali ini jelas ditunjukkan kabilah dan tempatnya ia dibangkitkan Dengan tekat bulat, sekaligus dukungan dari kaumnya Ia akan menemui nabi baru dari Bani Hashim yang berada di daerah perbukitan Tihamah tersebut Ganasnya padang pasir yang membentang antara tempat tinggalnya dengan Tihamah Di mana meka berada, tidaklah menyurutkan langkahnya Saat itu masih masa permulaan dakwah Islam Nabi SAW sedang duduk bersama beberapa orang sahabat Termasuk Ali bin Abi Talib yang meriwayatkan kisah ini Seorang penunggang unta yang tampak letih dan berdebu Pertanda ia telah melakukan perjalanan jauh di padang pasir Mendatangi kumpulan sahabat dan bertanya Manakah yang namanya Muhammad? Mereka menunjukkan tempat Nabi SAW Dan lelaki tersebut, yang tak lain adalah Gazzan bin Malik Al-Amiri Berkata kepada beliau, maukah engkau menjelaskan semua perintah Tuhanmu Atau aku yang akan menceritakan perintah-perintah berhalaku Maksud Gazzan adalah perintah berhala ketika membatalkan persembahan kurban dari Islam Tarik dan dirinya sendiri Nabi SAW tersenyum mendengar perkataan Gazzan Dan bersabda, biarlah aku saja yang menjelaskan perintah-perintah Tuhanku Mulailah Nabi SAW menjelaskan panjang lebar risalah Islam yang beliau omban untuk seluruh umat manusia Setelah cukup lama mendengarkan dengan hikmat penjelasan beliau Ia berkata, saya adalah Gazzan bin Malik Al-Amiri Saya mempunyai berhala, setiap bulan rajab saya dan kaum saya melakukan persembahan kepadanya Kemudian Gazzan menceritakan dengan terperinci peristiwa yang terjadi dengan berhalanya akhir-akhir ini Pengalaman isham, tarik atau juga pengalamannya sendiri Sehingga berhala itu robo dengan sendirinya Setelah Gazzan selesai menceritakan kisahnya Nabi SAW bertakbir Para sahabat ikut bertakbir pula Gazzan mengucap syahadat untuk memeluk Islam Kemudian ia meminta izin Nabi SAW untuk melantunkan syair Dan beliau mengizinkannya Gazzan melantunkan syairnya Kupacu langka untuk sebuah pencarian Dengan gunda gulana Di dalam negeri yang berpasir Hanya untuk mendukung manusia pemimpin Kuikat sebuah tali Talimu dalam taliku Aku ikrarkan Allah Tuhan yang Maha Benar Yang Esa Inilah agamaku Terompahku bersama langkahku Wa'allahu alam bisawab